Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di beliau kali ini kita akan mulai playlist baru terkait dengan PHP ya Nah jadi ini merupakan salah satu request dari teman-teman untuk tutorial PHP Nah kita akan memulai playlistnya saat ini ya jadi eh PHP ini kita akan belajar sedikit sekilas sedikit terkait dengan PHP PHP ini pada awalnya singkatannya personal homepage ya tapi kesini-sini jadinya hypertext prosesor sebuah bahasa pengrograman server side scripting yang bersifat open source ini teman-teman geris bawah ya open source ini berarti kita ketika menggunakan tidak perlu untuk memberikan atau membayar ya Nah sebagai sebuah scripting language PHP menjalankan dan instruksi pemrograman saat proses runtime jadi PHP tidak perlu dikompel dulu misalkan kita perbaiki dijalankan langsung bisa beda-beda dengan kayak misalkan Python kemudian Java itu harus dikompel dulu ya hasil dari interaksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses ini beberapa fitur dari PHP PHP dapat berjalan di berbagai platform ini bisa di Windows Linux Unique Mac OS bisa semuanya ya HP dapat digunakan untuk menghasilkan halaman web dinamis jadi ini untuk web ya HP dapat berinteraksi dengan berbagai jenis database nah bisa MySQL Oracle PostgreSQL dan lain sebagainya PHP juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima cookie PHP dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui form HTML jadi kita bisa membuat dia lebih interaktif ya Oke ini sejarah dari PHP PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lordop pada tahun 1994 pada awalnya PHP adalah singkatan dari personal homepage ya jadi ini pernah kita tersinggung tadi ya yang berpas kumpulan script atau kode program dengan bahasa programan perol salah satu fungsi dari script ini adalah untuk menampilkan resume pribadi dan mencatat jumlah pengunjung website seiring waktu PHP menjadi makin populer dan Lordrop akhirnya merilisnya sebagai proyek open source nah ini ini awal-awalnya kemudian kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan untuk PSP kelebihannya lebih mudah dipelajari jadi ini untuk PSP ini lebih beginner friendly ya jadi untuk yang baru belajar juga akan lebih mudah untuk mengerti kemudian mempunyai eh community yang besar jadi komunitas PSP cukup besar ya bahkan ini kan framework-framework yang berbasiskan PSP juga banyak ada Kik PHP kemudian Laravel yang cukup populer ada kode igniter dan lain sebagainya terus juga PSP lebih ringkas nah yang paling penting disini juga ada open source dan memiliki perkembangan yang cukup cepat memiliki maintenance yang lebih mudah karena kita tidak perlu meng-compile nya tinggal lakukan perbaikan lakukan maintenance tinggal langsung jalankan lagi nah tetapi kekurangannya persaingan yang cukup petat karena mudah dipelajari dan menjamur di sana sini jadinya persaingan akan lalu lebih ketat dibandingkan dengan yang lainnya termasuk di komunitas PSP juga ya cukup banyak perkaitan ini berkaitan dengan pekerjaan nah bagaimana cara kerja PSP jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini ini ya jadi pertama browser web mengirimkan perintah HTTP ke server web misalnya index.php nah kedua prosesor PSP nah yang terletak di server web memproses ke PSP untuk menghasilkan dokumen HTML ini ya ini browser merequest dia akan baca file PHP nya dan dia akan mengembalikan dokumen HTML server web mengirimkan dokumen HTML kembali ke browser jadi seperti ini nah ini cara kerjanya eh PHP nah versi PSP tadi rilis dari mulai versi yang ini yang dari Zen ya versi empat dan sekarang ketika video ini dibuat ini sudah versi 8.2 nah teman-teman bisa ngecek dari situ sesuai nya dari PSP ya nah ini untuk alasan kenapa kita belajar PSP PSP merupakan salah satu buat semograman populer tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh penjuru dunia PSP memiliki basis komunitas yang sangat besar dan didesain untuk web jadi PSP ini eh sangat banyak sekali digunakan untuk kayak misalkan weblog company profile itu hampir banyak banget menggunakan PSP ya dan itu PSP juga mudah untuk dipelajari dan memiliki lapangan pekerjaan yang luas karena lebih mudah sehingga banyak yang menggunakan ketika banyak yang menggunakan maka itu akan menjadi peluang untuk lapangan pekerjaan ya Nah kemudian eh ini saya simpulkan beberapa terkait dengan kenapa kita belajar ya di sini karena PSP itu sederhana cukup mulai dipelajari dan dimulai kemudian cepat itu PSP biasanya berjalan cukup cepat ya kemudian stabil PSP stabil karena sudah ada sejak lama dan berkembang terus ya kemudian open source dan gratis PSP adalah open source dan gratis ini artinya kita tidak perlu membayar biaya lisensi untuk penggunaannya nah jadi ini dapat mengurangi kosnya ya kemudian ada dukungan komunitas PSP milik komunitas online aktif yang membantu kita setiap kali menghadapi masalah jadi kita ada banyak forum-forum terkait dengan PSP dan tutorialnya juga banyak jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk mempelajarinya nah kemudian kita juga ketika mendevelop menjadi developer PSP kita harus memiliki dukungan ya dukungan untuk mengkoding PSP itu membuat pembahasa program PSP kita bisa menggunakan text editor dan ide text editor yang cukup populer diantaranya ada visual studio code ini yang kita rekomendasikan ada visual studio code bener ada sublim tag dan film ataupun neofim dan bracket nanti kita akan contohkan dengan dua text editor ya kita akan menggunakan visual studio code dan neofim nah buat teman-teman yang pengguna neofim nanti bisa mengikutinya untuk ide ini rekomendasinya ada PSP strong ini tidak gratis ya kalau PSP strong kita harus bayar lisensi dan yang gratisnya ini ada bukan gratis ya open source ada Eclipse PDT kemudian netbin tapi sekarang yang banyak digunakan ini ya visual studio code nanti kita akan lakukan config untuk visual studio code eh nah setelah ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi kita kita akan menginstal di Windows nanti kita akan menggunakan Laragon ya alasannya kenapa menggunakan Laragon karena Laragon fleksibel kita bisa mengupgradenya dengan mudah ya Nah kemudian kita akan contohkan juga untuk WSL nanti dengan Apache dan engine X kemudian kita juga nanti akan coba contohkan juga konfigurasi untuk menggunakan docker ya jadi mungkin nanti untuk konfigurasi ada beberapa video tujuannya untuk komodil buat teman-teman yang ingin melakukan atau membuat developer development untuk PSP ini lokal developnya menggunakan berbeda-beda ya eh kita akan langsung ke konfigurasi yang pertama kita akan melakukan untuk di WSL menggunakan apc ya eh ini kita akan buka terminalnya tegak kita akan install dulu untuk WSL nya ya kita akan install Ubuntu nih kita akan gunakan Ubuntu nah ini lama juga ya eh eh kita akan open ya kita sudah saya sudah mendownloadnya kita akan install dulu kita akan mulai dari kosongan ya teman-teman ada gambaran utuh untuk konfigurasi WSL usl Nah kita akan gunakan usernya ini kemudian serahkan teman-teman masukkan passwordnya eh ini sudah selesai ini kalau misalkan kita buka ini akan ada sedikit warning tuh rootnya belum belum disetting kita harus setting dulu tudo-tudo nah kita masukkan nah disini kita harus deklarasikan user yang tadi kita setup sebagai root nih ya termasukkan kita masukkan kesini kita desikkan dia all sama dengan all.2 all aksesnya supaya all ya eh kontrol X Y enter eh ini sudah kita konflik kita buka lagi sekarang Oke ini sekarang sudah tidak ada ya warning yang yang tadi kita terima nah sebelum kita melakukan install kita harus update dulu tudo apt-get update nah n tudo apt-get upgrade miny supaya kita tidak perlu yes kan lagi nah kita coba install dulu ya upgrade-nya ya koneksi dulu yang beneran ini enggak lama nih internetnya ini lumayan lambat ya kita install dulu untuk update-nya ya tunggu beberapa saat ya nah ya tunggu beberapa saat ya nah Terima kasih. Oke, sudah selesai ya. Kita akan clear. Nah, sekarang kita akan install. Tudo. Pertama kita akan add dulu. Add apt. Expositori. CPA. Kita akan ambil dari. O N D. R E J. Flash. PHP. Nah, kita akan coba tambahkan dulu ya. Oke, kita akan enter. Kita akan menginstall yang versi terbaru saat ini ya. Yaitu 8.2. Sudah, kita harus update. Oke. Kita clear. Nah, sekarang kita akan install untuk PHP-nya. Tudo. APT install php 8.2. Nah, ini ya. Kita akan menginstall yang 8.2. Oke. Sebenarnya untuk web server teman-teman bisa banyak ya yang bisa digunakan. Bisa menggunakan tadi Laragon, ataupun XM, ataupun LEM, ataupun WEM, ada banyak. Jadi, kita akan mencontohkan dengan cara seperti ini. PHP. Nah, kita sudah menginstall ya. PHP 8.2.4. Sekarang kita akan menginstall untuk Apache-nya. Tudo. APT. Get. Install. Apache 2. Kita akan menginstall juga lib. Apache 2. Ini mod. PHP 8.2. Nah, kemudian kita juga akan menginstall php mysql. Ini kita akan tambahkan Y supaya langsung ya. Oke. Oke. Ini sudah diinstall ya. Kita akan clear. Kita sekarang coba untuk start. Sudo. Service. Apache 2. Start. Nah, Apache 2-nya kita start. Ini jalan nggak nih? Kita akan coba localhost. Oke. Ini sudah jalan-jalan ya. Nah, Apache 2-nya sudah jalan. Nah, sekarang kalau Apache 2-nya sudah jalan. Kita bisa melakukan config untuk php-nya. Nah, untuk config-nya teman-teman bisa masuk ke sini ya. CD. ETC. Apache 2. Nah, ini config-nya ada di sini. Nah, dia adanya di sini. Apache 2.conf. Kita coba cek ya. At. Apache 2.conf. Nah, ini ya. Config-nya nih. Oh, sorry. Nah, kita... Ada di far. Ada di far. Www ya. Kemudian, di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah yang bagian... ini ya. Conf enable dan stateless type enable. Ini yang akan kita ubah nanti ya. Config-nya ada di situ. Kita akan clear. Nah, kita sedang berada di Apache 2. Sebelum kita merubah konfigurasi. Kita akan coba pastikan ya. Si php-nya jalan. Nah, php-nya itu ada di sini ya. CD. Far. Kemudian www. Kemudian di sini ada... HTML. Nah, ini file index yang tadi kita buka. Adanya di sini yang ini. Nah, ini kita akan coba ganti ya. Kita akan coba rename. Sudo dulu ya. Sudo. Move. Index. Menjadi index. Backup. HTML. Ini akan kita... Ubah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat. Dia sudah kita ubah nih. Nah, sekarang kita akan buat file php. Sudo. Kita akan gunakan vim.index.php. Nah, seperti ini. Kita masuk ke insert mode. Dengan menekan i ya. Kita gunakan tanda seru php. Kita tambahkan php info. Ketik koma. Tekan escape. Ketik dua wiki. Oke. Ya, kita coba sekarang jalankan ini. Lihat. Sudah work ya. PSP yang tadi kita install ini sudah jalan. Di 8.2. Tetapi, walaupun ini sudah jalan. Ini posisinya masih di sini ya. Nah, kita akan melakukan perubahan untuk... Ininya. Root-nya ya. Nah, untuk melubah root-nya kita bisa menggunakan alias ya. Nah, caranya kita pertama akan buat dulu di sini. Nah, di sini kita akan buat dulu mkdir. Saya akan buat dulu pode. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk menampung ya. P kode ini. Jadi, kita... Nanti ada di sini. Nah, ini akan kita aliaskan ke sini. Nah, kita akan... Mundur satu langkah. Nah, di sini kita akan buat aliasnya. Nah, caranya kita sudo ln untuk membuat alias lah. Min s bukan alias link. Ini home. Kemudian asep. Kemudian p kode. Kita akan buat di sini menjadi p kode juga. Di folder di sini. Kita enter. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada folder p kode ya. Walaupun masih kosong istinya. Nah, di sini akan kita coba isi ya. CD. P kode. Nah, ini akan kita clear. Di sini akan saya coba tambahkan. Tudo. Kita akan tambahkan dengan menggunakan vim.index.php. Nah, ini kita akan masuk ke insert mode. Tanda tanya PHP. Kita akan PHP info. Skip.2.wq. Oke, di sini sudah kita tambahkan. Sekarang kita coba lihat di sini. CD. P kode. Nah, kita coba lihat. Ini yang tadi kita tambahkan. Sekarang di sini ter-reflect ya. Index.php-nya. Nah, ini p kode kita harus tambahkan ke config-nya. Nah, config-nya itu ada di... Apa C2. Site Apellable ya. Nah, apa C2. CD. Site Apellable. Nah, ada yang di sini. Ini kita akan mengubah dari 00.default.com. Nah, caranya kita gunakan sudo. Kemudian saya akan menggunakan nano ya. 00.conf ini ya. Nah, di sini ada tadi yang mengarah ke HTML ya. Nah, ini bisa kita ubah nih. Ini kita akan ubah menjadi p kode. P kode. Tadi kan kita membuat p kode ya. Nah, ini folder kita www.p kode. Nah, di sini kita juga definisikan p kode. Kalau sudah, ctrl.x, y, dan enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus merestart apache-nya. Caranya, sudo. Service. Apache 2. Restart. Oke, kita sudah berhasil merestart-nya. Ini kita coba reloan. Nah, tidak ketemu ya. Kita refresh. Ini juga tidak memiliki permission. Apache 2-nya. Nah, untuk mendapatkan permission, kita harus tambahkan permission-nya dulu. Oke, ini kita akan mundurkan satu. Kita akan cek ya. Home ini punyanya. Oh, ini. Punyanya ini ya. Kita akan tambahkan ke user mode. Kita tambahkan ini ke sini. Oke. Kemudian, kita akan berikan dia akses. Nah, kita akan tambahkan. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, kita juga akan tambahkan lagi. Untuk aksesnya ini ya. Oke, ini kita clear. Kita coba lihat. Nah, ini sudah www.data ya. Sekarang kita akan coba refresh. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi, untuk bisa diakses, ini harus di definisikan dulu. Nanti untuk seluruh script ininya, saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, itu untuk misalkan kita ingin merubahnya ke sini ya. Jadi, kita adanya di pkode ini, kodingannya. Kalau misalkan kita coba ubah ya. Saya akan cd. Oke, kode. Ini kita coba cek dulu. Tudu. Tudu. Ini kita akan coba tambahkan. Hello Word. Kita sudah menambahkan Hello Word ya. Lihat. Ini muncul ya. Hello Word yang kita buat. Ini ada. Nah, ini kita masih berada di folder ini ya. Kita mau membuat alias ke Windows-nya. Misalkan kita mau membuat alias ke Windows. Nah, ini kita coba keluar dulu. Nah, kita akan coba untuk Tudo MF Pkode Kita akan ubah menjadi Pkode Backup Oke, kita rename Nah, kita akan mengambil dari Windows. Caranya Kita akan membuat Alias lagi seperti Tadi ya. Bukan alias Link Kita gunakan Sudo LN Min S Nah, kita akan mengambil dari Windows. Nah, Windows ini adanya di Directory-nya Nah, kita akan ambil dari MNT WC Misalkan saya mau menaruh di WWW Ini kita kasih yang sama. Karena tadi kita buat aliasnya adalah Pkode Kita buat juga alias yang sama ya. Nah, kita enter Nah Ini kalau misalkan kita Clear Kita LL Nah, Pkodenya ini Ambil dari C C itu ada di sini ya. Ada di C Kemudian WWW Nah, ini Kita memiliki Ini file Index .php ya Ini ada Hello World by Pojo Code Nah, kita coba Ini refresh LL World by Pojo Code-nya Muncul ya Ini kita ambil dari Sini Index Yang ada di sini Nah, tulisannya Ini ya Nah, jadi kita sudah membuat Mirror juga ke Windows-nya Jadi ini sudah Berhasil Nah, sekarang Karena ini mirroring-nya sudah Nah Kita akan coba install Untuk MariaDB-nya Nah Kita untuk install MariaDB-nya Ini akan saya Clear Nah, kita akan menggunakan MariaDB Server Server Kita akan paste ke sini Kita tekan Y Oke Kita cek MariaDB Scrip-trip Version Oke, ini ya Sudah Sudah di install Kita akan Start Service MariaDB Start Oke Ini Sudah start Kita bisa cek Sudo MariaDB Oke So Database Ini ya Sudah Sudah bisa Kita akan exit Kita akan Clear Nah Kita akan Melakukan Setup Secure Installation Sudah 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 Oke Sudah Current Enter Nah Ini ya Baru kita Mendapatkan Aksesnya Ada di Root Account Protected You can save Answer Switch to Socket Authentication Yes Nah Change The root Password Yes Kita akan Ubah Ya Password Password Nah Remove Anonymous Yes Disallow Kita akan No Karena kita akan Allow Remove Database Akses Kita akan Yes Reload Privilege Yes Oke Sudah Berhasil Nah Sekarang Kita akan Coba Sudo Maria DB Trip Usernya Root Trip P Nah Kita sudah Berhasil Ya So Database Nah Ini Database Kita akan Exit Kita akan Clear Nah Sekarang Kita akan Download Untuk PHP My Admin HP My Admin Oke Kita download Dulu Oke Ini Kita akan Save Oke Kita akan Open Nah Ini Ya Kita akan Extract Here Extract All Sambil Menunggu Selesai Teman-teman Bisa Cek Dengan Menggunakan Debi Over Debi Over Kalau Memang Ada Ya Bikin Ulang Koneksinya Kita gunakan MariaDB Next Ya Ini Kita gunakan Localhost Portnya 3306 Database Yang belum Ada Pasul Kita Masukkan Pasul Yang tadi Kita Buat Kita Tes Koneksi Ini Sudah Terhubung Finish Ini Belum Ada Database Kita Coba Click Database Kita Latihan Kita Oke Kan Sudah Ada Oke Ekstrak Ini ekstrak Masih Belum Selesai Kita Buat Sudo MariaDB Strip Usernya Root Strip P Kita Kasihkan Kita Sekarang Show Nah Ini Sudah Ada Masuk Latihan Satunya Kesini Kita Masih Nunggu Proses Ini Ini Anggap Kita Sudah Ekstrak Saya Kebetulan Ada Dari Ini PhpMyAdmin Ini Akan Saya Restore Oke Ini Kita Restore Saya Akan Batalkan Kalau Kita Lihat Restore Disini www Nah Ini PhpMyAdmin Ada Disini Nah Sekarang Kita Akan Coba Buka Disini PhpMyAdmin Pak Ini Pertama Kali Agak Lama Ya Oke Ini Kita Masukkan Root Kemudian Masukkan Password Oke Nah Ini Dan Ini Latihan Yang Tadi Kita Buat Nih Tidak Ada Juga Jadi Kita Sudah Berhasil Mengkonfigurasinya Oke Orang Lebih Seperti Itu Jadi Di Tutorial Kali Ini Kita Sudah Mengkonfig Untuk Apache 2 HP 8.2 Dan Maria DB Dan Kita Sudah Menghubungkannya Dengan Host Windows Nya Kemudian Bisa Mencuk Teman Teman Buat Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai